Wali Kota Bandar Lampung Eva Duyana melantik dan mengambil sumpah satu kepala bagian, satu orang kepala dinas, sekretaris DPRD, dan 56 orang pengawas di lingkungan Pemkot Bandar Lampung di Gedung Semergau, selasa tanggal 27 Desember tahun 2022. Eva Duyana berharap kepada pejabat yang baru dilantik untuk menjaga kekompakan serta dalam bekerja harus koordinasi. Eva Duyana juga berpesan agar menjaga amanah yang diberikan dan harus dijalankan sebaik-baiknya. Menurutnya, amanah ini harus dijalankan sebaik-baiknya dan amanah ini adalah pelimpahan dan yang namanya pelimpahan harus dijalankan sebaik-baiknya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kita tadi mengharapkan kekompakan di dalam menolak. Kompakan itu ya nggak mungkin semua satu. Tapi tujuan kita kan bukan untuk kekabatnya lampung dan juga misalkan masyarakat. Kalau kita semua jalan, kita komak, insya Allah. Tapi ke depan harapan banyak-banyak untuk kekabatnya lampung. Tadi ada untuk pembangunan tubuh yang tadi pun. Nah ini kan artinya dibutuhkan kebersamaan lagi juga termasuk untuk membangun di sektor wisata tadi yang ditanya. Iya. Kita memang ada dua pembangunan wisata yang ada di area remaja terjun sama di bagi bumi itu. Kita akan berbaik lagi. Semoga masyarakat juga bisa memanfaatkan. Sekarang kan di depan, insya Allah, semuanya bisa berjalan. Terima kasih.